Zua Wen tiba di depan gua tempat tinggal Yin Wuxi. Setelah mengirim pesan kepada Yin Wuxi, dia menunggu beberapa saat. Namun, Zua Wen segera menyadari ada sesuatu yang salah karena dia menyadari Yin Wuxi belum membalasnya. Mayu Ji juga melihat kecanggungan Zua Wen dan buru-buru berkata, Saudara Zua Wen, mungkinkah Penatua Yin sedang merencanakan sesuatu terhadapmu? Kalau begitu, ayo cepat pergi. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita tunggu saja, kata Zua Wen sambil mengerutkan kening. Setelah menunggu beberapa saat, masih tidak ada pergerakan dari gua tempat tinggal Yin Wuxi. Zua Wen dan Mayu Ji sama-sama merasa ada yang tidak beres. Adik Zua Wen, mengapa kamu ada di sini? Tiba-tiba, terdengar suara pelan. Zua Wen menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian merah berjalan mendekat dari belakang. Wanita ini tidak asing bagi Zua Wen, Kiyulinglonglah yang pergi ke Danau Bulan Biru bersamanya. Kakak senior Kiyul, apakah guru tidak ada di gua tempat tinggal? Tanya Zua Wen. Wajah cantik Kiyulinglong sedikit berubah. Dia buru-buru menarik lengan Zua Wen dan menariknya ke samping. Dia berbisik, Adik Xiaowen, kemana saja kamu selama ini? Tidakkah kau dengar kalau guru dikurung? Apa? Wajah Zua Wen sedikit berubah. Mayu Ji, yang tidak jauh dari situ, terdiam. Awalnya ia mengira Zua Wen telah menemukan pintu masuk belakang yang dapat diandalkan. Sekarang, ia menyadari bahwa pintu masuk belakang ini sama sekali tidak dapat diandalkan dan sebenarnya terkunci. Adik Xiaowen, ini bukan tempat untuk tinggal lama. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke tempat yang aman. Kata Kiyulinglong dengan agak cemas. Zua Wen mengangguk. Tentu saja, dia tidak keberatan. Pada saat yang sama, dia menatap Mayu Ji dan berkata, Kakak Ma, apakah kamu ingin ikut denganku? Mayu Ji benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia berkata, aku sudah menaiki kapal bajak lautmu. Aku hanya bisa mengikutimu. Sungguh mustahil bagiku untuk meninggalkan sekte mayat Yin 10 ekstrim sekarang. Kiyulinglong membawa Zua Wen dan Mayu Ji kembali ke gua tempat tinggal yang telah dibukanya. Agar tidak bertemu dengan murid-murid lainnya, Kiyulinglong pada dasarnya berjalan ke tempat yang sangat terpencil. Ketika mereka kembali ke gua tempat tinggal Kiyulinglong, mereka bertiga menghela nafas dan sangat rileks. Kakak senior Kiyulinglong, adik junior Xiaowen, mengapa guru dikurung dan siapa yang mengurungnya? Zua Wen bertanya dengan ekspresi serius. Kiyulinglong Kiyuluyu menghela nafas dan menceritakan kembali kejadian terkini yang telah terjadi. Kiyuyin dari Zua Wen. Ini waktu Kiyu Studio Unyinyin. Yunyan Liu, studio-studio dari studio Liu Liu Studio 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 Studio. Dia tahu bahwa penjelasan Sakyamuni tentang kebangkitan menggunakan jimat reinkarnasi pasti bohong. Gosplume dan Sakyamuni secara alami mencari Zua Wen, tetapi Yin Wuxi tidak mengkhianati Zua Wen. Terlebih lagi, Yin Wuxi adalah tetua kesembilan dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Statusnya sangat tinggi, dan Gosplume dan Sakyamuni tidak berani menyentuh Yin Wuxi. Kemudian, Sakyamuni memanggil sesepuh keempat, Ba Jingwei, dan menuduh Yin Wuxi berkolusi dengan pihak luar. Yin Wuxi terluka parah dan dipenjara. Adik Wen, kamu bukan murid guru, kan? Aku mendengar dari kakak senior Gosplume bahwa kamu bernama Zua Wen, seorang kultifator dari dunia luar. Kiyu Linglong tiba-tiba menatap Zua Wen. Hati Zua Wen hancur, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatap Kiyu Linglong dengan dingin. Kau benar, aku bukan murid tetua Yin. Mengenai identitasku, kakak senior Kiyu terlalu banyak bertanya. Aku hanya ingin tahu, bahwa Ba Jingwei juga seorang tetua. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk melukai dan memenjarakan tetua Yin? Kata Zua Wen. Elder Ba adalah elder keempat, dan juga seorang lord of creation. Di dalam sekte, statusnya jauh lebih tinggi daripada master. Terlebih lagi, guru membawa orang luar, yang memberi alasan kepada tetua Ba untuk menyerang. Kiyu Linglong mendesah. Apakah kamu tahu di mana penatua Yin dipenjara? Zua Wen tiba-tiba bertanya. Meskipun Yin Wuxi telah mencoba membunuhnya, dia sekarang adalah pelayannya. Selain itu, dia dipenjara karena dia. Zua Wen tentu saja tidak bisa mengabaikannya. Ini bukan karakternya. Adik Zua Wen, kau, kau ingin menyelamatkan guru. Mata indah Kiyu Linglong membelalak tak percaya. Katakan saja di mana tetua Yin ditahan. Kau tidak perlu bertanya tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak ingin menyeretmu ke dalam masalah ini sekarang. Kalau tidak, akhirmu akan sangat menyedihkan, kata Zua Wen dengan tenang. Kiyu Linglong terdiam, lalu ia memberikan selembar giok kepada Zua Wen dan berkata, guru terpenjara di dasar Danau Bulan Biru. Sepotong giok ini merekam seuntai aura guru. Anda dapat mengikuti sepotong giok ini untuk merasakan aura guru secara spesifik. Danau Bulan Biru juga dijaga ketat. Kakak senior Gosplume mengawasinya. Sebaiknya kau tidak bertindak gegabuh. Zua Wen mengepalkan tangannya. Kakak senior Kiyu, jangan khawatir. Aku tidak akan bertindak gegabuh. Setelah itu, Zua Wen menatap Mayuji dengan serius. Dia mengeluarkan bunga jiwa dunia bawah realm loading dari dunia luarnya dan menyerahkannya kepada Mayuji. Saudara Ma, bisakah kau membantuku menyerahkan benda ini kepada ketua aliansi abadi Pil Arrai, Ji Wu Ming? Bunga ini terkait dengan kehidupan seorang teman baik saya. Saya harap Anda dapat membantu saya dalam hal ini. Sebagai balasannya, aku akan memberimu ramuan ilahi tingkat penciptaan ini. Zua Wen mengeluarkan ramuan ilahi tingkat penciptaan dan menyerahkannya kepada Mayuji. Itu adalah salah satu dari dua ramuan ilahi tingkat penciptaan yang diperolehnya dari reruntuhan kuno. Mayuji sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Zua Wen bersedia mengeluarkan ramuan ilahi kelas penciptaan untuknya guna membawa bunga jiwa dunia bawah realm loading kembali ke aliansi abadi susunan Pil. Masalah ini terlalu sederhana baginya. He he, kebaikan saudara Zua sulit ditolak. Aku tidak akan bersikap sopan. Mayuji tidak berdiri di tempat karena dia menyimpan tangkai ramuan roh tingkat keberuntungan. Pada saat yang sama, dia juga menyimpan bunga jiwa dunia bawah yang melarikan diri. Melihat manfaat dari ramuan roh tingkat keberuntungan ini, Mayuji memutuskan untuk membantu Zua Wen kali ini. Ini adalah peta lokasi aliansi abadi Arrai Pil. Saudara Ma, ambillah dan lihatlah dengan saksama. Zua Wen mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Mayuji. Mayuji merasa sedikit rumit dan berkata, Saudara Zuo, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyelamatkan Yin Wuxi itu? Aku ingat hubungan Yin Wuxi denganmu tidak begitu baik, kan? Penatua Yin ditangkap karena aku. Aku punya tanggung jawab tertentu, jadi aku tidak punya pilihan selain mengurus masalah ini. Kalau tidak, jika aku mengabaikan Penatua Yin, aku mungkin akan merasa tidak nyaman di kemudian hari, kata Zua Wen dengan tenang. Mayuji menatap Zua Wen dalam-dalam, lalu menangkupkan tinjunya dan berkata, Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Jika aku menunda lebih lama lagi, balai kontribusi akan menyadari ada yang tidak beres. Mereka akan segera menemukan aura harta karun di tubuh kita. Saat itu, aku tidak akan bisa pergi. Saudara Zuo, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Aku pasti tidak akan curang. 2872 Yin Mayuji Zua Wen tidak khawatir tentang Mayuji. Dia tahu bahwa orang ini telah membuat banyak persiapan ketika dia memutuskan untuk memasuki dunia bawah Yin. Berdasarkan pemahaman Zua Wen tentang Mayuji, Mayuji pasti memiliki jalan rahasianya sendiri untuk meninggalkan Sekte Yin Kors. Ketika dia memikirkan hal ini, Zua Wen bergumam dengan sedikit malu. Saudara Ma, sepertinya aku harus memintamu untuk menjadi tamengku kali ini. Ramuan ilahi kelas penciptaan seharusnya cukup untuk menebusnya. Kakak senior Zua Wen, apa yang sedang kamu bicarakan? Kiyu Linglong menatap Zua Wen yang bergumam dengan bingung. Sejak Zua Wen memberitahu Kiyu Linglong namanya, dia tidak lagi memanggilnya adik muda Xiaowen. Sebaliknya, dia memanggilnya kakak senior Zuo. Tidak apa-apa, adik junior Kiyu. Aku mungkin harus tinggal di guamu selama beberapa hari. Setelah aku menyelamatkan tetua Yin, aku akan pergi. Aku tidak akan menjadi beban bagimu, kata Zua Wen sambil tersenyum. Kiyu Linglong mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa. Matanya berkilat tak berdaya. Sebenarnya, dia telah mencoba membujuk Zua Wen untuk meninggalkan Sekte Yin Kors. Yin Wuxi dipenjara di Danau Bulan Biru tempat Ghost Lume berada. Tempat itu dijaga ketat. Bahkan seorang pencipta tidak akan dapat meninggalkan Danau Bulan Biru. Sayangnya, Zua Wen tidak mendengarkan nasihatnya. Dia juga tahu bahwa tidak ada gunanya mencoba membujuknya. Di pintu masuk Sekte Yin Kors, ada tumpukan tulang dan Yin Qi yang menakutkan. Sosok gemuk Mayuji muncul diam-diam di pintu masuk. Dia melihat ke arah penjaga di pintu masuk tetapi tidak segera menghampiri. Dia tidak peduli dengan penjaga di pintu masuk. Yang dia pedulikan adalah formasi pembatasan di pintu masuk. Begitu dia menyentuh formasi pembatas di pintu masuk, dia akan segera memberitahu Sekte Mayat Yin. Pada saat itu, para ahli di Sekte tersebut akan dikirim untuk memburunya. He he, untung saja aku punya firasat untuk menggali jalan pintas di sini. Selama aku meninggalkan Sekte Yin Kors, aku akan aman. Mayuji menyeringai dan dengan hati-hati datang ke sudut yang sangat terpencil. Segala macam kerangka bertumpuk di sudut. Qi hitam memenuhi udara, menambah suasana mencekam di tempat itu. Mayuji sama sekali tidak peduli dengan kekotoran kerangka-kerangka ini. Tangannya terus mendorong kerangka-kerangka ini ke samping. Di bawah kerangka itu, sebenarnya ada terowongan kecil dan dalam. Mayuji menoleh ke kiri dan kanan. Setelah memastikan tidak ada yang melihatnya, ia pun memasuki lorong tersebut. Pada saat yang sama, ia melemparkan beberapa bendera formasi ke pintu masuk gua. Tulang-tulang yang berserakan berkumpul dan menutupi pintu masuk gua. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari Sekte Mayat Yin 10 Extreme, sebuah lubang terbuka di dinding tebing. Tubuh gemuk Mayuji merangkak keluar dengan susah payah. Fiu! Perjalanan ini ternyata lancar tanpa diduga. Zuawan adalah orang yang sangat setia dan benar. Dia benar-benar ingin menyelamatkan Yin Wuxi itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Aku tidak seharusnya mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian. Orang ini sudah pasti mati. Namun, dia cukup jujur. Sebelum meninggal, dia meninggalkanku ramuan kelas penciptaan dan bunga dunia bawah yang menghindari alam. Mayuji menampakkan senyum menyedihkan dan mengeluarkan ramuan creation great dan realm eluding underworld flower dari spirit ring miliknya. Seperti orang kikir, dia membalik kedua ramuan itu berulang kali. Namun, Mayuji segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menyimpan ramuan creation great dan hanya menyimpan realm eluding underworld flower. Dia melihatnya berulang-ulang dan bahkan menggunakan divine sense-nya untuk memeriksa. Ekspresi Mayuji berubah karena dia menyadari bahwa bunga dunia bawah yang menghindari alam adalah palsu. Bukankah orang ini ingin mempercayakan bunga dunia bawah yang menjauh dari alam kepadaku dan memberikannya kepada aliansi abadi susunan pil untuk menyelamatkan temannya? Mengapa dia memberiku bunga realm eluding underworld palsu? Mayuji tidak terlalu peduli dengan bunga realm eluding underworld. Oleh karena itu, ketika dia menerima bunga realm eluding underworld dari Zuawan, dia tidak memeriksanya dengan saksama dan tidak menyadari bahwa itu palsu. Namun, sekarang setelah dia mengamatinya dan menyadari bahwa itu palsu, dia menjadi semakin curiga. Dia tidak tahu apakah Zuawan melakukannya dengan sengaja atau tidak. Jika memang disengaja, maka bunga realm eluding underworld yang diambil orang ini dari reruntuhan kuno mungkin palsu. Namun, jika memang disengaja, maka alasan dibaliknya sangat menggugah pikiran. Tiba-tiba, bunga realm eluding underworld di tangan Mayuji melonjak dengan cahaya yang menyala-nyala. Bersamaan dengan cahaya yang menyala-nyala itu, energi yang mengerikan terus meluas, seolah-olah akan meledak kapan saja. Ekspresi Mayuji berubah drastis, dan firasat buruk muncul di hatinya. Tanpa berpikir panjang, dia langsung membuang bunga realm eluding underworld dan segera pergi. Ledakan. Bunga realm eluding underworld meledak seperti bom. Gelombang udara yang mengerikan membubung, membentuk awan jamur raksasa. Karena ledakan itu terlalu mengerikan, dan karena terjadi tepat di sebelah sekte mayat Yin 10 ekstrim, maka pembatasan di permukaan sekte mayat Yin 10 ekstrim pun langsung aktif. Gelombang cahaya mengalir keluar dari pembatasan tersebut, menarik perhatian semua kultifator di dalam sekte tersebut. Tidak bagus, seseorang sedang membuat masalah di sekte kita. Siapa yang berani meledakkan sekte mayat Yin 10 ekstrim kita? Apakah dia sudah bosan hidup? Kita harus menangkap pelakunya dan membiarkan dia merasakan kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Aku akan memberi tahu dia konsekuensi karena menyinggung sekte mayat Yin 10 ekstrim kita. Petik 2.2 Sebuah batu menimbulkan ribuan riak. Semua kultifator di sekte mayat Yin 10 ekstrim menjadi marah. Bahkan jajaran atas sekte itu pun waspada. Satu persatu, sosok-sosok bergegas keluar dan bergegas menuju lokasi ledakan. Zua Wen, persetan denganmu, kau menipuku. Mayuji ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia akhirnya mengerti mengapa Zua Wen begitu murah hati kali ini dan memberinya obat ajaib tingkat penciptaan. Ternyata dia ingin menggunakannya sebagai umpan untuk memikat para ahli di sekte mayat Yin 10 ekstrim, dan kemudian orang ini akan memanfaatkan situasi tersebut. Meskipun Mayuji benar-benar ingin bergegas ke sekte mayat Yin 10 ekstrim dan memotong Zua Wen menjadi beberapa bagian, ketika dia melihat para pembudidaya di sekte mayat Yin 10 ekstrim. Akan tetapi, saat dia melihat gerombolan kultifator hitam menyerbu ke arahnya dari dalam sekte mayat Yin 10 ekstrim, dia tahu bahwa dia akan mencari kematian jika dia menyerbu sekarang. Zua Wen, tunggu saja. Lain kali, aku akan membuatmu sangat menderita sehingga bahkan orang tuamu tidak akan mengenalimu. Mayuji melontarkan kata-kata kejam ini, mengeluarkan senjata terbang dewanya, dan segera meninggalkan tempat itu. Dia tahu bahwa jika dia tidak pergi sekarang, dia tidak akan bisa pergi. Dia bisa merasakan bahwa para ahli tingkat penciptaan di sekte mayat Yin 10 ekstrim sedang bergerak. Meskipun dia kuat dan tangguh, dia akan tetap disiksa dengan kejam jika melawan para ahli tingkat penciptaan. Di atas permukaan Danau Bulan Biru, Guiling perlahan berdiri di pavilion mewah yang melayang di udara. Kilatan melintas di matanya. Kakak senior Gosplume, ada yang membuat masalah di pintu masuk sekte kita. Aku curiga itu mungkin ulah Zua Wen. Sakyamuni berjalan masuk dari luar pavilion, matanya dipenuhi kegembiraan dan kekejaman. Menurutku juga begitu. Orang ini benar-benar berani. Apakah dia memprovokasi sekte mayat Yin 10 ekstrim? kata Gosplume dengan tata pandingin. He he, ini cocok dengan kepribadian Zua Wen. Kali ini, keributannya terlalu besar. Hal itu telah membuat tuanku dan empat tetua lainnya waspada. Kakak senior Gosplume, ayo pergi. 2873. Memikat harimau dari gunung. Gosplume berpikir sejenak, lalu akhirnya menyetujui saran Sakyamuni. Dia telah mendengar dari Sakyamuni mengenai latar belakang Zua Wen dan mengetahui bahwa dia berasal dari salah satu dari delapan wilayah surgawi. Dia baru berada di Suan Mi Heavenly Domain selama beberapa ratus tahun, tetapi dia mampu menjadi master abadi dari Pil Array Immortal Alliance, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia menduga ada rahasia besar pada dirinya. Meskipun anak ini adalah seorang ahli abadi dari aliansi abadi Array Pil, dia harus membayar harga karena telah menyinggung sekte mayat Yin 10 ekstrim. Hari ini, kita akan menangkapnya dan memberitahu dia harga karena telah menyinggung sekte mayat Yin 10 ekstrim. Gosplume berdiri dan meninggalkan Danau Bulan Biru bersama Sakyamuni, bergegas menuju pintu masuk sekte. Di dalam gua Qiyu Linglong, Qiyu Linglong bergegas masuk dan berkata kepada Zua Wen, kakak senior Zuo, seseorang sedang menyerang sekte mayat Yin 10 ekstrim. Aku tidak tahu siapa yang begitu berani. Tatapan mata Zuo Wen tenang, dan dia tidak terkejut. Dia berkata, itu temanku. Dia menyimpan dendam yang dalam terhadap sekte mayat Yin 10 tertinggi, jadi sebelum dia pergi, sangat wajar baginya untuk memberikan beberapa pukulan pada sektemu. Mata indah Qiyu Linglong dipenuhi dengan ekspresi aneh. Dia juga merasa ada yang aneh, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Kakak senior Zuo, Gosplume dari Danau Bulan Biru sudah pergi, dan kali ini keributannya terlalu besar. Empat tetua di sekte itu merasa khawatir, dan mereka meninggalkan kultifasi terpencil mereka untuk mengejar si pembuat onar. Temanmu akan baik-baik saja, kan? Mata indah Qiyu Linglong dipenuhi kekhawatiran. Dia merasa bahwa nyawa Ma Yuji dalam bahaya. Zuo Wan tidak peduli, dan dia melambaikan tangannya untuk meyakinkan Qiyu Linglong. Ma Yuji memiliki banyak sekali kartu truf, dan orang ini tidak sederhana. Kemampuannya untuk melarikan diri bahkan lebih baik darinya. Meskipun sekte mayat Yin 10 ekstrim sangat kuat, selama pemimpin sekte, Seng Ki Yin, tidak muncul, dia merasa Ma Yuji akan baik-baik saja. Paling-paling, dia akan dikejar sampai kelelahan. Terlebih lagi, Zuo Wan telah mengetahui dari Qiyu Linglong bahwa pemimpin sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstrimitas, Seng Ki Yin, saat ini tidak berada di sekte tersebut. Sebaliknya, ia adalah seorang tamu di Villa Gunung Merah. Tidak peduli seberapa besar keributannya, Seng Ki Yin tidak akan muncul. Junior Qiyu, aku akan pergi ke Danau Bulan Biru. Sebaiknya kau tidak memberitahu siapapun tentangku. Kalau tidak, kau mungkin akan terlibat. Zuo Wan menangkupkan tinjunya ke arah Qiyu Linglong dan meninggalkan gua. Mata indah Qiyu Linglong memancarkan tatapan yang rumit. Dia tidak keluar untuk mengantar mereka. Dia hanya bisa membantu sampai titik ini dan tidak berani terlalu banyak berhubungan dengan Zuo Wan. Jika tidak, dia mungkin juga dalam bahaya. Setelah meninggalkan gua Qiyu Linglong, Zuo Wan langsung menuju Danau Bulan Biru. Wilayah sekte mayat Yin 10 ekstrimitas sangat luas. Selama berada di gua Qiyu Linglong, dia telah mempelajari geografi internal sekte mayat Yin 10 ekstrimitas. Dia tahu bahwa tempat tinggal gua para petinggi sekte mayat Yin 10 ekstrimitas pada dasarnya berjauhan. Misalnya, Danau Bulan Biru tempat Ghost Plume tinggal berjarak puluhan ribu kilometer dari gua tempat tinggal tetua keempat Bajing Wei. Bahkan jika dia terbang, itu akan memakan waktu seperempat jam. Selain itu, Bajing Wei, Ghost Plume, dan banyak ahli lainnya di sekte tersebut tertarik oleh keributan yang disebabkan oleh Mayu Ji. Zuo Wan punya cukup waktu untuk memasuki Danau Bulan Biru dan menyelamatkan Yin Wuxi. Tak lama kemudian, Zuo Wan tiba di dekat Danau Bulan Biru. Sepanjang jalan, dia melihat banyak murid sekte mayat Yin 10 ekstrimitas bergegas keluar dari sekte itu dengan marah. Semakin dalam dia masuk ke sekte itu, semakin sedikit orang yang ada di sana. Tidak ada seorang pun di luar halaman luas tempat Danau Bulan Biru berada. Selain penjaga pribadi milik Ghost Plume, tempat ini sangat terpencil. Danau Bulan Biru dikelilingi oleh cahaya dari batasan formasi. Zuo Wan tidak asing dengan formasi ini. Ketika pertama kali memasuki halaman ini, dia telah menemukan bahwa ada tiga jenis formasi agung Genesis Tier yang menyatu. yaitu formasi ilusi, formasi perangkap, dan formasi pembunuh. Zuo Wan telah mempelajari ketiga formasi besar ini. Sekarang setelah dia kembali ke sini, Zuo Wan segera menggunakan primordial Chaos Infinity untuk menghancurkan ketiga formasi besar ini. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, Zuo Wan telah menghancurkan tiga formasi besar satu per satu. Riak-riak formasi yang pecah menyebar dan menarik perhatian para penjaga di halaman. Siapa ini? Beraninya kau masuk tanpa izin ke Danau Bulan Biru milik Lord Ghost Plume? Lebih dari selusin kultifator bergegas keluar. Mereka semua pada dasarnya adalah penguasa abadi. Di antara mereka, pria parubaya yang memimpin adalah yang terkuat. Dia adalah ahli setengah langkah Genesis Tier. Zuo Wan tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang ini. Dia melangkah maju, dan tubuhnya memancarkan cahaya kristal. Dia meninju dengan keras, menghantam kultifator terdekat. Kau sedang mencari kematian. Seorang master kehendak surga berani memasuki Danau Bulan Biru. Lihat saja jika aku tidak membunuhmu. Kultifator ini tercengang. Dia tentu saja menyadari bahwa aura Zuo Wan tidak kuat. Dia hanya seorang master kehendak surga. Ketika dia sadar kembali, senyum sinis muncul di wajahnya. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas tinju Zuo Wan. Tria parubaya dan pengawal lainnya tidak bergerak. Mereka semua menyaksikan kejadian ini dengan senyum dingin. Mereka semua ingin melihat bagaimana guru kehendak surga yang arogan ini akan dipotong menjadi dua dan mati secara tragis di depan mereka. Wah! Zuo Wan menghancurkan pedang panjang kultifator itu dengan sebuah pukulan. Tinjunya yang panjang bagaikan pelangi dan mendarat di tubuh kultifator itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Kekuatan yang mengerikan meledak dan seolah-olah gunung tai sedang menekan. Sang kultifator berteriak saat tubuhnya terkoyak menjadi bubur berdarah. Jiwa ilahinya menghilang dan dia mati begitu saja di depan semua orang. Pria parubaya dan sekelompok orang yang menonton pertunjukan itu tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Zuo Wan tidak memberi mereka waktu untuk tertegun. Setelah membunuh kultifator itu dengan satu gerakan, dia menerjang kerumunan seperti seekor naga. Dia mengeksekusi teknik pembantaian Dautirani dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi mesin pembunuh saat dia membantai dengan sembrono. Tak seorang pun penjaga yang hadir dapat menahan satu pukulan pun dari Zuo Wan. Mereka semua terbunuh hanya dengan satu pukulan. Pria parubaya itu ketakutan setengah mati. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia meraung ketakutan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang kultifator yang begitu menakutkan? Orang aneh macam apa ini? Dia jelas seorang master kehendak surga, tetapi membunuh penguasa abadi seperti mereka semudah membunuh ayam. Ini terlalu mengerikan. Kau, pergilah ke neraka. Saat Zuo Wan membunuh kultifator terakhir dengan satu pukulan, tatapan dinginnya tertuju pada pria parubaya itu. Yang terakhir gemetar seluruh tubuhnya saat melihat tatapan Zuo Wan. Dia buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan. Lebih dari selusin penguasa abadi telah terbunuh dengan mudah. Bahkan dia tidak bisa melakukannya, tetapi pemuda di depannya telah melakukannya dengan mudah. Dia tahu dia bukan tandingan pemuda ini, dan dia tidak ingin mati. Dia hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, tapi aku butuhmu melakukan sesuatu untukku. Zuo Wan berkata dengan dingin saat dia datang ke hadapan pria parubaya itu. Dia tidak menyerang lagi. Tuan, silakan bicara. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Pria parubaya itu ketakutan setengah mati. Dia tidak berani menentang Zuo Wan. Dimana Yin Wuxi di penjara di Danau Bulan Biru? Tanya Zuo Wan. Ini, pria parubaya itu ragu-ragu, seolah sulit untuk berbicara. Bicaralah atau mati. Pilih sendiri. 2874. Menyelamatkan Yin Wuxi. Pria parubaya itu merasakan niat membunuh Zuo Wan dan gemetar. Dia segera berkata, Aku akan bicara. Aku akan bicara. Penatua Yin di penjara di dasar Danau Bulan Biru. Itu adalah tempat pribadi Gosplume. Itu adalah area terlarang di Danau Bulan Biru. Kami belum pernah ke sana sebelumnya. Kau tahu di mana tempatnya? Bawa aku ke sana. Kata Zuo Wan acuh tak acuh. Pria parubaya itu tidak berdaya. Hidupnya ada di tangan Zuo Wan, jadi dia harus mendengarkan. Tak lama kemudian, mereka berdua menyelam ke dalam Danau Bulan Biru. Pria parubaya itu memimpin jalan sementara Zuo Wan mengikutinya dari belakang. Indra ketuhanan Zuo Wan terkunci erat pada pria parubaya itu untuk mencegahnya melakukan tipu daya. Di dasar danau, mereka berdua berhenti di depan sebuah bangunan setinggi tiga lantai yang menyerupai pagoda. Permukaan bangunan itu sangat lusuh dan dipenuhi lumut. Jelas, bangunan itu sudah ada di sana sejak lama. Di bagian bawah pagoda, ada pagar besi. Di dalamnya gelap gulita. Zuo Wan mencoba menyalurkan indra ketuhanannya ke dalam pagoda dan menemukan bahwa indra ketuhanannya ditekan. Ada susunan di pagoda yang menghalangi indra ketuhanannya. Ledakan. Zuo Wan meledakan pagar besi itu dengan sebuah pukulan. Dia tidak masuk, tetapi membiarkan pria parubaya itu masuk terlebih dahulu. Kaki pria parubaya itu gemetar. Dia tidak ingin memasuki area terlarang, tetapi Zuo Wan memaksanya. Dia harus menelan pil pahit dan masuk. Tidak lama setelah lelaki parubaya itu masuk, dia tiba-tiba berteriak dan kemudian tidak ada suara lagi. Mata Zuo Wan sedikit menyipit saat dia merenum dalam hatinya. Pagoda ini tidak sederhana. Namun, dia tidak menyerah karena ini. Karena dia sudah sampai sejauh ini, bahkan jika pagoda ini berbahaya, dia akan tetap masuk dan menyelamatkan Yin Wuxi. Setelah memasuki pagoda, dia langsung merasakan tekanan yang mengerikan. Kemudian, bila cahaya ungu menyapu sekelilingnya. Bila-bila cahaya itu sangat padat dan tajam. Kecepatannya sangat tinggi. Zuo Wan tidak sempat bereaksi. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh bila-bila cahaya itu dan darah berceceran di mana-mana. Puluhan luka mengerikan muncul di tubuh Zuo Wan dan darah terus mengalir keluar. Zuo Wan terkejut. Tubuhnya sudah menjadi tubuh suci pangu bintang 5 yang sangat kuat. Namun, bila cahaya itu dengan mudah memotong tubuhnya. Kekuatan macam apa ini? Sebelum Zuo Wan bisa sadar kembali, gelombang bila cahaya lain menyapu keluar dari dinding di sekelilingnya. Baru pada saat itulah Zuo Wan menyadari bahwa ada pola yang sangat rumit di dinding batu di sekitarnya. Pola-pola itu saling bersilangan dan berpotongan satu sama lain. Bilah-bilah cahaya terbentuk dari pola-pola ini. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bahwa tidak ada apapun di lantai pertama pagoda kuno itu selain tangga di sudut. Sedangkan lelaki setengah baya itu, ia telah berubah menjadi tumpukan daging dan berserakan ke samping. Jelas, lelaki setengah baya itu juga telah diserang oleh bilah-bilah cahaya ini. Namun, pria paru baya ini tidak memiliki tubuh suci pangu Zuo Wan, jadi dia tidak dapat menahan gelombang pertama bilah cahaya dan mati di sana. Saat Zuo Wan menghindari serangan bilah cahaya, dia dengan cepat menyembuhkan tubuhnya dan mendekati tangga. Ketika dia sampai di tangga, dia langsung naik ke lantai dua. Bilah-bilah cahaya di lantai dua lebih padat dan lebih kuat. Begitu Zuo Wan memasuki lantai dua, dia langsung diledakkan menjadi kabut berdarah oleh bilah-bilah cahaya yang tak berujung itu. Untungnya, kemampuan penyembuhan diri Zuo Wan terlalu kuat. Kabut berdarah terus mengembun. Dalam beberapa tarikan napas, Zuo Wan membentuk kembali tubuhnya dan dengan cepat bergegas menuju tangga ke lantai tiga. Di lantai dua, tubuh Zuo Wan hancur berkeping-keping lebih dari sepuluh kali, dan setiap kali dia hancur, dia berubah menjadi kabut berdarah. Setelah membayar harga lebih dari sepuluh kali, Zuo Wan dengan enggan mencapai tangga dan memasuki lantai tiga dengan susah payah. Setelah memasuki lantai tiga, Zuo Wan menghela nafas panjang karena ia mendapati bahwa tidak ada bilah cahaya di lantai tiga yang ia takuti. Suasananya sangat sunyi, seperti ruang loteng biasa. Zuo Wan beristirahat sejenak sebelum melihat ke lantai tiga. Sekilas, dia melihat salib di kedalaman lantai, di mana ada sosok yang diikat. Sosok ini adalah Yin Wuxi. Namun, pada saat ini, Zuo Wan hampir tidak bisa mengenali Yin Wuxi. Dia melihat Yin Wuxi kurus kering seperti batang korek api, seperti orang yang sudah layu. Aura di tubuhnya sangat lemah, seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Di kaki Yin Wuxi, ada tengkorak hitam. Tengkorak ini hanya seukuran telapak tangan, dan di atas tengkorak itu terdapat bunga aneh. Pada benang sari bunga ini, terdapat wajah yang tampak seperti roh pendendam, dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan jantung. Suaranya seperti jeritan manusia sebelum kematian, dan membuat orang-orang bergidik. Bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai. Zuo Wan tidak asing dengan bunga aneh yang tumbuh di tengkorak hitam itu. Itu adalah bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai yang telah ditemukannya di dunia bawah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa rahang tengkorak hitam di bawah kaki Yin Wuxi terus bergerak ke atas dan ke bawah, seolah-olah sedang mengunya sesuatu. Suara tulang yang saling bertabrakan memberikan perasaan menyeramkan yang membuat orang menggigil ketakutan. Kemudian, Zuo Wan menyadari bahwa Yin Wuxi sedang berteriak, dan inti dari tubuhnya sedang dihisap oleh tengkorak itu. Mata Yin Wuxi yang awalnya kurus akan keluar, dan dia tampak sangat ganas. Ekspresi Zuo Wan sedikit berubah. Dia merasa tengkorak ini terlalu aneh. Dia tiba-tiba meninju dengan tangan kanannya, dan tengkorak itu hancur berkeping-keping. Saat tengkorak itu hancur, terdengar suara teriakan memilukan. Kemudian, Zuo Wan merasakan energi esensi yang sangat padat menyebar ke segala arah. Esensi ini sangat murni. Zuo Wan bahkan tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyerapnya. Esensi ini secara otomatis memasuki meridiannya dan mulai beredar, berubah menjadi bagian dari kekuatan tubuhnya. Saat Zuo Wan menghirupki esensi, dia merasa seolah berada di awan sembilan. Rasanya seperti orang biasa yang menghisap opium. Hal itu membuatnya sangat terpesona, dan ia ingin terus menyerap saripati ini dan merasakan kebahagiaan itu. Zuo Wan segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menyingsingkan lengan bajunya dan mengumpulkan saripati ini ke dalam botol giok. Ia tidak melanjutkan menyerapnya. Dia tidak tahu apa itu, tetapi dia menduga itu bukan sesuatu yang baik. Sebelum dia tahu untuk apa itu digunakan, dia benar-benar tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Zuo Wan mengeluarkan pil dewa untuk memulihkan esensi dan memberikannya kepada Yin Wuxi. Wajah pucat Yin Wuxi akhirnya banyak berkurang. Namun, Yin Wuxi telah kehilangan terlalu banyak esensi. Dia kurus kering dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Dia hanya bisa menatap Zuo Wan dengan rasa terima kasih di matanya. Kemudian, dia menutup matanya dan pingsan. Setelah Zuo Wan membawa Yin Wuxi ke dunia luar, dia melihat sisa-sisa tengkorak hitam di bawah kakinya. Dia merenung sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menyimpannya. Dia berencana untuk membawanya ke aliansi abadi Arai Pil dan bertanya kepada Ji Wu Ming tentang hal itu. Hah, sebenarnya ada Arai di sini. Zuo Wan baru saja hendak meninggalkan pagoda kuno itu ketika dia menemukan bahwa dibalik salib di lantai tiga, di sudut yang sangat terpencil, ada susunan yang sangat tidak mencolok. Dengan level dao Arai milik Zuo Wan, mudah baginya untuk melihat bahwa Arai ini seharusnya merupakan Arai transportasi jarak pendek. Mengenai kemana Arai ini mengarah, Zuo Wan tidak tahu. Ghost Lume itu memasang susunan di sini. Ini jelas bukan untuk bersenang-senang. Aku khawatir susunan itu mengarah ke tempat yang sangat misterius. Mata Zuo Wan berkedip. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan memasuki susunan transportasi atau tidak. Ayo masuk dan lihat. Setelah berpikir sejenak, Zuo Wan memutuskan untuk mengaktifkan susunan transportasi. Dia punya firasat bahwa sekte mayat Yin 10 ekstrim ini menyembunyikan rahasia yang tak terkatakan. 2875 Bunga Orang Mati Zuo Wan merasa pusing saat cahaya berkedip. Saat membuka matanya, dia berada di tempat baru. Ini adalah ruangan batu yang sangat suram. Dekorasi di ruangan batu itu sangat sederhana. Selain meja batu dan bangku batu di sudut, tidak ada dekorasi lain. Di depan ruang batu, ada sebuah pintu besi. Permukaan pintu besi ini dipenuhi dengan pola-pola yang rumit. Pintu itu seharusnya ditempa dari sejenis bahan biji yang kuat. Zuo Wan mencoba menyerang pintu besi itu dengan sekuat tenaga, tetapi ia memicu kekuatan misterius yang dahsyat di pintu besi itu. Tinju kanannya langsung meledak menjadi kabut berdarah oleh kekuatan reaksi itu. Ia meringis kesakitan dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia tahu bahwa tidak realistis untuk menggunakan kekerasan untuk mendobrak pintu besi ini. Dia menduga pasti ada sesuatu yang luar biasa di balik pintu batu ini. Zuo Wan tidak terus menyerang pintu besi itu. Sebaliknya, ia mulai mengamati ruangan batu ini. Lebih tepatnya, ia mengamati meja batu di sudut. Berjalan di belakang meja batu, Zuo Wan menemukan ruang rahasia di belakang meja batu. Ia membuka ruang rahasia itu dan menemukan setumpuk kepingan Giyok dan kunci besi. Zuo Wan menyimpan kunci besi itu. Dia tahu bahwa itu seharusnya menjadi kunci pintu besi. Dia tidak terburu-buru membuka pintu besi itu. Sebaliknya, dia dengan santai mengambil selembar batu Giyok dan membolak balik isinya. Wajahnya langsung menjadi serius dan tidak sedap dipandang. Slip Giyok ini merekam suatu percobaan yang disebut bunga orang mati. Begitu bunga ini mekar, ia akan memiliki saripati yang sangat murni yang dapat memungkinkan kecepatan kultivasi seorang kultivator meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Tentu saja, bunga orang mati adalah obat ajaib yang ada dalam legenda. Selain itu, itu adalah obat ajaib yang sangat berbahaya. Menurut catatan, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk bunga orang mati sangat sederhana. Salah satunya adalah bunga dunia bawah yang menghindari alam. Yang lainnya adalah seorang kultivator hidup. Terlebih lagi, semakin kuat kultivator, semakin tinggi pula tingkat bunga orang mati. Semakin tinggi tingkat bunga orang mati, semakin cepat kultivasi kultivator akan meningkat. Dikatakan bahwa hasil bunga orang mati dengan mutu yang sama setidaknya ratusan atau ribuan kali lebih baik daripada pil kultivasi dengan mutu yang sama. Setelah membaca isi dari slip giok itu, wajah Zewawan menjadi jelek. Bunga orang mati ini jelas merupakan kutukan. Itu sebenarnya adalah obat suci yang mengandalkan pengupasan esensi dari para kultivator untuk berkultivasi. Namun, Zewawan sangat bingung. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis kelas abadi, namun dia belum pernah mendengar tentang bunga orang mati ini sebelumnya. Menurut catatan, semakin kuat kultivator, semakin kuat pula bunga orang mati. Bukankah ini berarti jika bunga orang mati ini ditanam di tubuh seorang master pencapai langit, ia akan dapat berkembang menjadi bunga master pencapai langit. Untungnya, bahan baku bunga manusia maut, bunga jiwa dunia bawah yang meremehkan, tidak banyak. Saya khawatir bunga manusia maut tidak akan diproduksi dalam jumlah besar. Zewawan menggelengkan kepalanya dan menghela napas lega. Dia tahu betul bahwa jika bunga orang mati ini dapat dibudidayakan dalam jumlah besar, itu pasti akan menjadi bencana bagi para pembudidaya. Akan tetapi, ketika dia membuka lembaran giyok kedua, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada kepingan giyok kedua, pada dasarnya tercatat percobaan budidaya bunga orang mati. Sekte mayat yin 10 ekstremitas telah melakukan percobaan di area ini untuk waktu yang lama dan tampaknya telah membuat terobosan. Zewawan membolak balik lembaran giyok berikutnya dan menemukan bahwa sisa lembaran giyok tersebut mencatat proses budidaya bunga orang mati. Sebagian besar gagal, meskipun ada yang berhasil, tingkat kelangsungan hidup bunga orang mati tidaklah tinggi. Ketika Zewawan melihat beberapa kepingan giyok terakhir, dia mendapati bahwa peneliti telah menemukan cara paling langsung untuk membudidayakan bunga orang mati, yaitu dengan menyerap saripati pembudidaya untuk menjaga kelangsungan hidup bunga orang mati. Terlebih lagi, setelah bunga orang mati menyerap cukup banyak esensi, ia bahkan memiliki kemungkinan untuk naik level. Pada saat yang sama, ia juga dapat melahirkan benih bunga orang mati dan membudidayakan bunga orang mati yang baru. Benih bunga orang mati tidak ditanam di tanah, tetapi di tubuh pembudidaya. Benih ini tumbuh dengan terus-menerus menyerap saripati tubuh pembudidaya. Dikatakan bahwa siklus pertumbuhannya sangat singkat. Zewawan menyingkirkan kepingan giyok itu. Ia menyadari betapa mengerikannya benda ini. Jika ia membiarkan sekte mayat yin dari 10 ekstrim menyebarkan bunga orang mati ini, banyak kultifator akan menderita. Ini adalah eksperimen yang bertentangan dengan etika manusia. Mengambil kunci besi, Zewawan membuka pintu besi di depan ruang batu. Dengan bunyi dentang, pintu besi terbuka dan koridor yang sangat sempit muncul di depan Zewawan. Di kedua sisi koridor terdapat lemari penyimpanan berbentuk persegi. Pintu masuk lemari penyimpanan tersebut berupa pagar besi. Zewawan melihat melalui celah-celah pagar besi dan menemukan bahwa ada seorang kultifator yang tergeletak di setiap lemari penyimpanan. Para pembudidaya ini pucat seperti zombie. Hal yang paling aneh adalah ada bunga hitam yang mekar di atas kepala mereka. Bunga hitam ini mirip dengan bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai, tetapi berbeda. Perbedaan utamanya adalah yinki yang terkandung dalam bunga hitam jauh lebih mengerikan daripada bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai. Bunga orang mati. Ekspresi Zewawan tampak tidak baik. Dia tahu bahwa bunga-bunga hitam yang tumbuh dari kepala para pembudidaya itu adalah bunga orang mati. Zewawan membolak balik lembaran batu giyok di ruang batu dan pada dasarnya mengetahui gagasan umum tentang bunga orang mati. Ada catatan dalam lembaran giyok bahwa bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai dimurnikan dari para pembudidaya. Itu adalah bunga orang mati yang asli. Karena bunga jiwa dunia bawah yang sulit dicapai sangat langka, tidak banyak bunga orang mati yang asli. Dalam percobaan tersebut, sekte mayat Yin 10 ekstremitas membudidayakan benih bunga orang mati dari bunga orang mati yang asli. Melalui benih yang dibudidayakan ini, mereka ditanam ke dalam daging dan darah para pembudidaya untuk membudidayakan bunga orang mati generasi kedua. Deadman Flower yang asli sangat langka, namun Deadman Flower generasi kedua tidaklah kecil. Selama masih ada cukup benih dan pembudidaya, persediaan bunga orang mati generasi kedua akan selalu ada dalam jumlah tak terbatas. Jelas saja, bunga hitam yang tumbuh dari kepala para pembudidaya di lemari penyimpanan di kedua sisi koridor adalah bunga orang mati generasi kedua. Zawon membuat perkiraan kasar dan menemukan bahwa ada ratusan kultifator di kedua sisi koridor. Dengan kata lain, setidaknya ada ratusan bunga orang mati generasi kedua. Tidak hanya itu, Zawon juga menemukan bahwa para kultifator yang daging dan darahnya dilahap oleh bunga orang mati bukanlah murid dari sekte mayat yin 10 ekstremitas. Mereka adalah murid dari kekuatan lain di wilayah tuan rumah. Zawon bahkan melihat para kultifator dari vila gunung merah, gunung bintang jatuh, dan kekuatan istana dao serupa lainnya berbaring di salah satu lemari penyimpanan. Zawon menduga bahwa para kultifator ini pastilah kultifator yang datang untuk menantang neraka yin neter dari sekte mayat yin 10 ekstremitas. Para kultifator ini mungkin telah memperoleh sesuatu yang sangat bagus di neraka yin neter dan ditemukan oleh mata-mata sekte mayat yin 10 ekstremitas. Kemudian, sekte mayat yin 10 ekstremitas mengirim para ahli untuk menangkap para pembudidaya ini dan membawa mereka ke sini sebagai nutrisi bagi benih bunga orang mati. Sekte yin kors 10 ekstremitas benar-benar kejam. Mereka benar-benar melakukan eksperimen yang begitu kejam. 2876. Lu Xingjian. Jika berita tentang sekte yin kors 10 tertinggi menyebar, mereka akan segera diserang. Tidak ada vaksi yang akan melepaskan tumor seperti sekte yin kors 10 tertinggi. Memikirkan hal ini, Zhuowen mengeluarkan kristal perekam dan merekam semua yang telah terjadi. Setelah dia meninggalkan sekte mayat yin 10 tertinggi, dia pasti akan kembali ke aliansi abadi susunan pil dan memberikan kristal rekaman ini kepada Ji Wu Ming untuk menyebarkan berita. Ji Wu Ming adalah kepala aliansi dari aliansi abadi pil Arai dan memiliki prestis setinggi di wilayah tuan rumah. Ditambah dengan status aliansi abadi pil Arai di wilayah tuan rumah, jika Ji Wu Ming menyebarkan berita ini, sebagian besar kekuatan akan yakin. Pada saat itu, sekte mayat yin 10 tertinggi akan tamat. Namun, Zhuowen berbeda. Bagaimanapun, dia sendirian dan lemah. Terlebih lagi, dia hanyalah seorang guru surgawi yang baru dipromosikan. Dia tidak memiliki fondasi yang kuat. Jika itu dia, dia mungkin akan diserang oleh sekte mayat yin. Setelah merekam, Zhuowen berjalan lebih jauh ke koridor. Dia telah melihat batu giyok di ruang batu dan tahu bahwa ini adalah bagian terdalam dari sekte mayat yin 10 tertinggi. Itu sangat rahasia dan juga rahasia terbesar sekte mayat yin 10 tertinggi. Di sekte mayat yin 10 tertinggi, hanya eselon atas sejati yang memiliki wewenang untuk memasuki tempat ini. Zhuowen tahu bahwa Gosplume berada di Danau Bulan Biru. Karena ada susunan transportasi untuk memasuki tempat ini, jelas bahwa Gosplume memiliki status yang sangat tinggi di sekte mayat yin 10 tertinggi. Dia mungkin bukan hanya jenius nomor satu. Menurut slip giyok, Seng Ki-in membudidayakan total sembilan bunga orang mati asli. Bunga orang mati generasi kedua dibudidayakan dari benih sembilan bunga orang mati asli ini. Zhuowen berpikir sambil berjalan semakin dalam ke koridor. Dia telah melihat isi dari slip giyok dan tahu bahwa sembilan bunga orang mati asli disembunyikan di bagian terdalam koridor. Bunga deadman generasi kedua disini dibudidayakan dari benih bunga deadman asli. Selama bunga orang mati asli diambil, sekte mayat yin 10 tertinggi akan kehilangan sumber benihnya. Mustahil bagi sekte mayat yin 10 tertinggi untuk membudidayakan bunga orang mati generasi kedua kecuali mereka membudidayakan bunga orang mati asli yang baru. Zhuowen masuk lebih dalam. Harus dikatakan bahwa ruang bawah tanah ini sangat besar. Zhuowen melewati koridor demi koridor. Di antara koridor-koridor itu, ada pagar-pagar besi yang mengandung energi misterius. Zhuowen melihat isi dari slip giyok tersebut, yang mencatat metode untuk membuka pagar besi tersebut. Oleh karena itu, pagar besi tersebut tidak terlalu menjadi penghalang bagi Zhuowen. Saat Zhuowen terus turun lebih dalam ke ruang bawah tanah, sekte yin kors yang awalnya berisik menjadi jauh lebih sunyi. Satu persatu sosok kembali ke sekte dari dunia luar. Sebagian besar kultifator menunjukkan ekspresi enggan di wajah mereka. Di antara kelompok kultifator ini, ada delapan orang. Kedelapan orang ini semuanya memiliki aura yang luas, dan mata mereka dingin. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang berstatus tinggi. Di antara kedelapan orang itu, Gosplume dan Sakyamuni ada di antara mereka, tetapi ekspresi mereka tidak terlalu bagus. Selain Gosplume dan Sakyamuni, enam orang yang tersisa merupakan enam dari sepuluh tetua agung sekte yin kors. Di antara mereka adalah tetua keempat, Ba Jingwei, tetua kedelapan, Mo Sinhou, tetua keenam, Fan Jialiang, tetua ketujuh, Gong Zepeng, dan tetua kesepuluh, Gu Hong Chai. Yang paling menarik adalah semua tetua ini, termasuk Ba Jingwei, menatap salah satu lelaki tua itu dengan penuh hormat. Bahkan postur mereka pun mengikuti di belakang lelaki tua ini. Orang tua ini sangat terkenal di sekte yin kors. Dia adalah tetua ketiga, Lu Xingjian, yang berada di atas Ba Jingwei. Dia juga seorang dewa penciptaan, dan kekuatannya bahkan lebih besar dari Ba Jingwei. Ba Tua, pergi dan selidiki kultifator itu untukku. Dari mana dia berasal, kami yang sedikit menyerang bersama-sama, tetapi kami tetap tidak dapat mengalahkannya. Pada akhirnya, dia berhasil lolos. Ekspresi Lu Xingjian tampak jelek. Dia menatap tajam ke arah Ba Jingwei di belakangnya dan berkata dengan dingin. Ba Jingwei menundukkan kepalanya dan buru-buru menuruti perintah Lu Xingjian. Dia tidak berani menentangnya. Namun, ada jejak penghinaan dan dingin di kedalaman mata Ba Jingwei. Kultifasi Lu Xingjian sedikit lebih tinggi daripada dia, kira-kira di tahap tengah alam dewa penciptaan. Namun, Ba Jingwei tahu bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, status Lu Xingjian berada di bawahnya. Saat itu, Lu Xingjian hanya berada di tahap awal alam dewa penciptaan, sementara Ba Jingwei berada di tahap tengah. Namun, Ba Jingwei telah berpartisipasi dalam pembunuhan Yusin dan telah terluka para oleh serangan balik terakhir Yusin. Karena luka-lukanya, kultifasinya telah jatuh ke alam dewa penciptaan tahap awal. Di Sekte Yin Kors, yang merupakan sekte yang sangat menghargai yang kuat, penurunan kultifasi berarti penurunan status. Ba Jingwei awalnya adalah tetua ketiga, tetapi ia digantikan oleh Lu Xingjian. Pada akhirnya, posisi tetua ketiga diberikan kepada Lu Xingjian, dan Ba Jingwei menjadi tetua keempat saat ini. Menurut aturan Sekte, para tetua yang menduduki peringkat teratas berhak memerintah para tetua yang menduduki peringkat terbawah. Oleh karena itu, Ba Jingwei tidak punya pilihan selain menerima perintah Lu Xingjian. Selain itu, ia harus bersikap patuh di hadapan Lu Xingjian. Lu Xingjian cukup puas dengan sikap Ba Jingwei. Ia melanjutkan, saya menemukan tanda prajurit patroli dari dunia bawah pada kultifator yang baru saja melarikan diri. Saya ingat orang yang bertanggung jawab mengeluarkan tanda itu adalah tetua si, kan? Tetua ke-6 Fan Jialiang buru-buru berkata, Ya, tetua si sering menggunakan spanduk ini untuk menggelapkan banyak sumber daya. Namun, saya selalu berpikir bahwa tetua si hanya akan memberikan token itu kepada para pengikut Sekte. Namun, aku tidak menyangka tetua si begitu berani memberikannya kepada seorang kultifator di luar Sekte. Kali ini, Sekte Yinkors kita telah menderita kerugian besar. Tetua si tidak dapat melepaskan diri dari kesalahan. Penatua Lu, biarkan orang tua ini menangkap penatua si dan tunggu keputusanmu. Fan Jialiang bereaksi cepat. Dia bergegas keluar dan menangkupkan tangannya ke arah Lu Singjian sambil tersenyum. Lu Singjian menganggup dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkan tetua Fan. Fan Jialiang menyeringai dan meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, dia membawa seorang lelaki tua kurus kering ke Lu Singjian. Wah! Fan Jialiang dengan kasar melempar lelaki tua itu ke tanah di depan Lu Singjian. Lelaki tua itu tampaknya tidak merasakan sakit. Ia buru-buru melompat dan berlutut di depan Lu Singjian. Ia berulang kali bersujud dan berkata, Tetua ketiga, tolong ampuni nyawaku. Aku tahu aku salah. Kau tahu apa kesalahanmu, kata Lu Singjian dingin. Saya seharusnya tidak menjual token itu kepada orang lain begitu saja. Hal itu menyebabkan seorang kultifator dari luar sekte menyelinap ke sekte Yin Kors kami. Suara tetuasi bergetar saat dia mengaku. Huff! Sekarang anda tahu anda salah. Sudah terlambat. Tatapan mata Lu Singjian dingin dan kejam. Tangan kanannya membentuk cakar dan menghantam kepala tetuasi. Ledakan. 2877 Amarah Ghost Plume Penatua Lu, kultifator itu telah menerima begitu banyak serangan kita. Luka-lukanya sangat serius. Aku khawatir dia akan segera meninggal, Ba Jingwei tiba-tiba berkata. Lu Singjian menatap Ba Jingwei dengan dingin dan berkata, Penatua Ba, luka serius tidak berarti kematian. Jaga ucapanmu. Ba Jingwei mengerutkan kening dan terdiam, tidak lagi membantah Lu Singjian. Hubungi penjara darah. Para pembunuh dari penjara darah itu muncul dan menghilang secara tak terduga. Mereka jauh lebih pandai mencari dibandingkan kita. Pekerjakan beberapa pembunuh dari penjara darah untuk membunuh kultifator itu. Kami tidak akan membiarkan mereka yang menyinggung sekte mayat Yin 10 ekstrim kami begitu saja. Jika tidak, reputasi sekte mayat Yin 10 ekstrim kami akan ternoda. Tatapan mata Lu Singjian dingin dan acuh tak acuh. Meskipun Ba Jingwei tidak senang, dia hanya bisa mengangguk setuju. Penatua Lu, tidak ada yang perlu kulakukan di sini. Aku akan mengatur pembunuh penjara darah terlebih dahulu. Ba Jingwei tidak ingin tinggal di sana lebih lama lagi. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lu Singjian dan pergi. Lu Singjian tidak menghentikannya. Dia hanya memandang sosok Ba Jingwei yang pergi dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, pergi dan atur informan di sekte untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kultifator itu. Semakin rincin, semakin baik. Begitu aku tahu siapa kultifator itu, aku tidak hanya akan membunuhnya, aku juga akan menghancurkan kekuatan di belakangnya. Aku akan mencabutnya dan menghancurkan keluarganya. Semua orang setuju dan segera bubar. Lu Singjian juga meninggalkan tempat itu dan menuju guanya sendiri. Sakyamuni dan Gosplume tidak pergi, tetapi ekspresi mereka tidak terlihat terlalu baik. Awalnya, ketika mereka mengetahui ada seorang kultifator asing yang membuat masalah di dekat sekte dan melarikan diri dari sekte tersebut, mereka mengira itu adalah Zouan. Akan tetapi, ketika mereka mengejarnya, mereka mendapati bahwa si pembuat onar bukanlah Zouan, melainkan seorang pria gemuk sekali. Terlebih lagi, si gendut itu sangat hina. Sambil melarikan diri, dia terus mengumpat. Dia mengumpat hampir semua orang yang mengejarnya. Jika ini bukan masalah besar, mulut si gendut itu bukan mulut biasa. Dia tidak hanya mengutuk mereka, tetapi dia juga mengutuk delapan belas generasi leluhur mereka dan siapapun yang berhubungan dengan mereka. Saat itu, semua kultifator yang mengejar si gendut, termasuk Lu Singjian, memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Mereka merasa si gendut itu minta dihajar. Namun, kemampuan si gendut itu untuk melarikan diri terlalu kuat. Meskipun Lu Singjian telah mengumpulkan Ba Jingwei dan lima tetua lainnya, mereka masih tidak dapat mengejar si gendut itu. Mereka hanya dapat menggunakan serangan jarak jauh untuk melukai si gendut itu dengan serius. Zua Wen itu seharusnya dibawa oleh Yin Wuxi. Karena yang melarikan diri bukan Zua Wen, lalu di mana Zua Wen itu? Sakyamuni mengerutkan kening, bingung. Ghost Lume berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak yakin, tapi aku yakin bahwa Zua Wen masih berada di sekte mayat Yin 10 Ekstrim. Jika dia meninggalkan sekte mayat Yin 10 Ekstrim, tidak mungkin tidak ada berita dari sekte kita. Sakyamuni mengangguk, merasa sedikit tidak berdaya. Meskipun dia membenci Zua Wen sampai ke tulang, dia tidak sabar untuk menemukannya dan membunuhnya. Namun, dia benar-benar kehilangan semua petunjuk. Dia tidak tahu di mana Zua Wen berada, apalagi membalas dendam. Tiba-tiba, jimat biok komunikasi di pinggang Ghost Lume menyala. Dia merasakan sesuatu dan membuka jimat biok komunikasi itu. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kakak senior Ghost Lume, ada apa? Sakyamuni melihat ekspresi Ghost Lume tidak benar dan segera bertanya. Gua tempat tinggalku telah hancur. Aku harus kembali dan melihatnya. Ekspresi Ghost Lume tampak cemas. Dia tidak menjelaskan banyak hal dan buru-buru meninggalkan tempat itu. Sakyamuni terkejut. Ghost Lume adalah monster nomor satu di sekte Yin Kors 10 Extreme. Selain itu, statusnya di sekte tersebut selalu sangat tinggi dan dihormati. Di sekte itu, hampir semua orang tahu lokasi gua tempat tinggal Ghost Lume. Siapa yang berani menghancurkan gua tempat tinggal Ghost Lume meskipun mereka tahu itu adalah gua tempat tinggalnya. Ketika Guiling kembali ke gua tempat tinggalnya, dia melihat halaman yang bobrok, formasi terlarang yang hancur, dan mayat para penjaga yang tewas tergeletak di tanah. Matanya terbakar amarah. Siapa ini? Siapakah yang berani membuat masalah di gua tempat tinggalku? Ghost Lume begitu marah hingga menghentakkan kakinya dan meraum dengan marah. Ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Kemarahan di dadanya sulit ditekan dan harus segera dilampiaskan. Sakyamuni tiba tak lama kemudian. Ia terkejut saat melihat reruntuhan di sekitar Danau Bulan Biru. Seseorang benar-benar berani menghancurkan gua tempat tinggal Ghost Lume. Orang ini terlalu berani. Sakyamuni tidak ragu bahwa jika Ghost Lume menemukan pelakunya, dia pasti akan memukulinya sampai mati untuk melampiaskan amarahnya. Kakak senior Ghost Lume, menurutmu itu Zwa Wen. Karena Penatua Yin Wuxi memiliki hubungan darah dengan Zwa Wen, dan Penatua Yin dipenjarakan olehmu. Sakyamuni tiba-tiba berkata. Ghost Lume menjadi tenang. Ekspresinya berubah drastis. Dia menendang dengan kaki kanannya dan menyelam ke dalam Danau Blumun. Sakyamuni juga menyadari bahwa tebakannya mungkin benar. Dia buru-buru mengikuti di belakang Ghost Lume. Tidak lama kemudian, Ghost Lume dan Sakyamuni menyelam ke dasar Danau dan tiba di depan pagoda kuno. Sakyamuni tidak asing dengan pagoda kuno itu. Ghost Lume pernah membawanya ke sini sebelumnya. Pada saat itulah dia mengetahui tentang Sekte Yin Kors 10 ekstremitas yang membudidayakan bunga orang mati. Tentu saja, Sakyamuni tidak menganggap bahwa membudidayakan bunga orang mati adalah hal yang besar. Sebaliknya, ia segera menerimanya. Karena energi esensi yang diberikan oleh bunga kematian dapat meningkatkan kecepatan kultifasinya secara signifikan, sehingga ia dapat naik level dengan cepat. Sebaliknya, ia justru kecanduan dengan kenikmatan menyerap bunga kematian. Kakak senior Ghost Lume, pagoda kuno ini memiliki jejak aktivitas manusia, kata Sakyamuni dengan ekspresi serius. Ekspresi Ghost Lume tampak garang. Ia menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan diri dengan susah payah. Kemudian, ia menuntun Sakyamuni ke dalam pagoda kuno. Ghost Lume sangat mengenal pagoda kuno itu. Saat mereka memasuki pagoda, bila-bila cahaya berterbangan ke arah mereka. Namun, lintasan bila-bila cahaya itu tampaknya tetap. Ghost Lume berdiri di sana, tetapi bila-bila cahaya itu malah terbang di sekelilingnya, tidak menyerangnya sama sekali. Degup-degup-degup. Ghost Lume dan Sakyamuni menaiki tangga dan akhirnya tiba di lantai tiga pagoda kuno. Ketika mereka melihat lantai tiga pagoda kuno yang kosong, ekspresi Guiling berubah drastis. Itu benar-benar Zua Wen. Dia menyelamatkan Yin Wuxi, Gumam Sakyamuni dalam hati. Ghost Lume terdiam. Ia segera pergi ke belakang salib dan melihat susunan teleportasi di tanah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Adik Sitian, cepat pergi cari tetua badan yang lainnya. Zua Wen telah memasuki ruang rahasia. Kita harus membunuhnya. Kalau tidak, aku khawatir sekte mayat Yin 10 ekstrim kita akan mendapat masalah. Ghost Lume memberi instruksi kepada Sakyamuni dan memasuki susunan teleportasi. Dengan kilatan cahaya, Ghost Lume menghilang dari susunan teleportasi. Sakyamuni tidak memasuki susunan teleportasi. Sebaliknya, ia meninggalkan pagoda kuno dan bersiap untuk memberitahu Ba Jingwei dan para tetua lainnya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Zua Wen telah melewati susunan teleportasi dan memasuki ruang rahasia bawah tanah. 2878. Jauh di dalam ruang rahasia. Tatapan mata Zua Wen serius saat dia menatap pintu besi dingin di depannya. Ekspresinya tidak terlihat baik. Pola pada pintu besi di depannya rumit dan jelas, serta penuh dengan kekuatan misterius. Yang membuatnya semakin takut adalah udara dingin yang menyebar dari permukaan pintu besi. Bahkan dia merasa takut karenanya. Selain itu, pembatasan yang sangat kuat dipasang pada permukaan pintu besi. Pembatasan ini berada pada level yang sangat tinggi. Itu seharusnya merupakan formasi genesis Great Puncak. Itu menutupi permukaan pintu besi, membuat pintu besi itu semakin menakutkan. Zua Wen mencoba mendobrak pintu besi itu dengan kekuatan kasar, tetapi dia terpental oleh gaya reaksi pintu besi itu. Terlebih lagi, hawa dingin yang menyebar dari permukaan pintu besi itu sangat mengerikan. Hawa dingin itu menyebar dari lengan kanan Zua Wen ke seluruh tubuhnya, hampir membekukan separuh tubuhnya menjadi es. Jika bukan karena tubuh suci pangu milik Zua Wen yang sangat luar biasa, Zua Wen pasti sudah mati saat menyerang pintu besi itu. Ini adalah pintu besi terdalam di ruang bawah tanah ini. Ini juga merupakan pintu besi terkuat. Jika aku ingin membuka pintu besi ini, aku harus menghancurkan penghalang di permukaan pintu besi itu. Tatapan mata Zua Wen serius. Dia tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk mendobrak pintu besi itu dengan paksa. Memikirkan hal ini, dia duduk bersila dan melambaikan lengan bajunya, memanggil bendera Arrai. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan menggunakan primordial infinity yang mendalam pada saat yang sama. Pembatasan ini memang sulit untuk diatasi, tetapi tidak setingkat dengan tingkat penciptaan. Paling tinggi, itu berada di puncak tingkat kejadian. Selama batasannya tidak berada pada level creation grade, dengan level kahlian pembentukan Zua Wen saat ini dan primordial infinity yang mendalam, tidaklah sulit untuk menembusnya. Teknik Zua Wen sangat familiar. Gelombang energi pemecah formasi menyebar dari tangannya dan mendarat di pembatas di depannya. Tiba-tiba, cahaya pembatas di permukaan pintu besi itu mulai bergetar dengan cepat. Segala macam cahaya melonjak seperti ombak di laut. Itu sangat bergejolak. Mata Zua Wen tampak tenang. Kekuatan primordial infinity terus mengalir keluar dari ujung jarinya, menyebabkan formasi di pintu logam menjadi semakin bergejolak. Namun, di tengah kekacauan ini, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pembatas di permukaan gerbang besi itu melemah. Merasakan perubahan ini, mata Zua Wen membelalak. Dia tahu bahwa pembatasan ini tidak akan berlangsung lama. Selama dia bisa menembus batasan itu, dia akan punya cara untuk membuka pintu besi terakhir. Ketika Zua Wen sedang menghancurkan formasi tersebut, di ruang batu terluar dari ruang bawah tanah, muncullah sebuah cahaya terang dan seorang pemuda tampan muncul. Pemuda itu menoleh ke sekeliling dan melihat pintu besi di depan bilik batu itu telah terbuka. Wajahnya berubah jelek. Pemuda itu tak lain adalah gos plume. Tatapan guiling beralih dan tertuju pada meja batu di sudut. Ia melangkah ke depan meja batu dan melihat bahwa kompartemen rahasia di bagian belakang meja batu telah terbuka. Semua kepingan giok yang menumpuk di kompartemen rahasia itu telah hilang. Matanya terbakar amarah. Zua Wen, kau benar-benar berani membocorkan rahasia seperti itu. Hari ini, aku akan memastikan kau mati dengan menyedihkan. Gos plume menahan amarahnya dan menghancurkan meja batu itu hingga berkeping-keping dengan tangan kanannya. Ia kemudian melangkah maju dan menyerbu ke dalam pintu besi itu. Yang paling suara teredam, seperti kaca pecah, menyebar di sekitarnya. Zua Wen tiba-tiba membuka matanya, dan kegembiraan muncul di matanya. Banyak sekali retakan muncul di permukaan pintu besi itu. Retakan-retakan ini bukan berasal dari pintu itu sendiri, melainkan dari pembatas yang dipasang di permukaan pintu. Dia tahu bahwa penghalang di permukaan pintu besi itu akan segera dipatahkan. Akhirnya, retakan itu menyebar hingga ekstrim dan akhirnya hancur menjadi bubuk halus. Di balik pembatas itu, garis-garis pada permukaan pintu besi menjadi semakin jelas. Seolah-olah kabut telah menghilang, membuatnya semakin jelas. Zua Wen tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia menghentakkan kakinya dan mengerahkan kekuatan di tangan kanannya sebelum menghantamkannya ke pintu besi. Gemuruh. Ledakan seperti guntur menyebar dan gelombang udara tak terlihat menyebar ke segala arah. Seluruh ruang bawah tanah tampaknya tidak mampu menahan kekuatan besar ini dan mulai berguncang hebat. Seolah-olah langit runtuh dan bumi retak. Itu sangat mengerikan. Pola pada permukaan pintu besi itu tiba-tiba menyala, dan udara dingin berwarna biru bertiup ke arah Zua Wen. Zua Wen menyipitkan matanya dan seluruh tubuhnya mulai membeku. Sepertinya dia akan berubah menjadi patung es kapan saja. Istirahatlah untukku. Tatapan mata Zua Wen tenang. Dia tidak peduli dengan situasinya saat ini. Sebaliknya, dia menggunakan heaven and earth annihilation dan energi penghancur yang mengerikan terkondensasi pada tinjunya. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, Zua Wen melancarkan ratusan pukulan. Kekuatan masing-masing pukulan sangat mengerikan. Sepertinya pukulan itu dapat menghancurkan langit dan bumi serta menghancurkan langit. Esensi dari heaven and earth annihilation terletak pada kehancuran. Energi penghancur yang dihasilkan dengan menggunakan esensi ini tampaknya mampu menghancurkan segalanya. Energi penghancur yang mengerikan menyebar melalui udara. Pintu besi itu akhirnya tidak mampu menahan kekuatan yang luar biasa dan hancur total. Zua Wen menghadapi angin kencang dan melangkah melewati gerbang besi. Rambutnya yang panjang tertiup angin kencang dan berkibar di belakangnya. Dia tampak seperti dewa iblis yang tak tertandingi dan bersemangat tinggi. Begitu dia melewati pintu besi itu, mata Zua Wen dipenuhi dengan kewaspadaan. Indra ketuhanannya terus-menerus mengamati area itu, dan dia tidak berani bersantai sedikitpun. Di balik pintu besi itu terdapat ruangan batu yang sangat luas. Namun, bilik batu ini dibangun dengan cara yang sangat mewah. Dinding batunya ditempa dari semua jenis biji langka. Tujuan dari bilik batu ini kemungkinan besar adalah untuk memperkuat bilik batu rahasia ini. Batu cahaya api suci, batu penolakan jiwa, pasir padat naga patah. Zua Wen terus bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat dinding batu di sekitarnya. Matanya merah. Dinding batu di ruang batu ini semuanya terbuat dari material kelas dewa penciptaan. Selain itu, semuanya adalah material kelas dewa penciptaan yang berharga. Biasanya, akan sangat sulit bagi Zua Wen untuk mendapatkan bahan-bahan seperti itu. Namun, di dinding-dinding batu di sekitarnya, bahan-bahan itu ada di mana-mana. Jantung Zua Wen tak dapat menahan diri untuk tidak berdebar kencang. Ia menjadi sangat panas. Zua Wen buru-buru memanggil Xiao Hei dari dunia besar. Nak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku berkultivasi dalam pengasingan di makam pedang. Mengapa kau memanggil Raja Naga ini dengan tergesa-gesa? Tatapan mata Xiao Hei tidak bersahabat saat dia mengeluh tanpa henti. Lihatlah biji-biji dan material-material di sekitarmu. Nilai material-material ini mungkin jauh lebih tinggi daripada makam pedang di dunia besar, kan? Kata Zua Wen lembut sambil tersenyum. Tatapan Xiao Hei jatuh ke dinding batu di sekitarnya. Seketika, matanya melebar seolah-olah seseorang telah menjepit tali penyelamat. Ya ampun, banyak sekali bahannya. Sikap Xiao Hei langsung berubah 180 derajat. Dia terus memuji Zua Wen dan memanggil pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian. 2879. Bunga mati asli. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan mengabaikan kegilaan tiga pedang dewa. Dia melihat sekeliling dan mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa ruangan batu di sekitarnya sangat luas. Rak buku ditempatkan di sebagian besar ruangan, dan lembaran batu giok ditempatkan di rak buku ini. Selain rak buku, Zua Wen juga melihat lemari penyimpanan yang sama yang pernah dilihatnya di koridor sebelumnya. Namun, lemari penyimpanan ini tidak terlalu besar. Ukurannya hanya sebesar kepala manusia. Di dalam lemari penyimpanan ini terdapat tengkorak hitam dengan bunga hitam yang sedang mekar. Zua Wen tahu bahwa ini semua adalah bunga mati yang terbentuk. Terlebih lagi, Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa bunga kematian di ruangan batu besar ini mengandung lebih banyak energi daripada bunga kematian di lemari penyimpanan di koridor. Di depan lemari penyimpanan ini, Zua Wen melihat sebuah altar yang terbuat dari batu giok. Di bawah altar, ada sembilan futon. Sembilan sajadah melayang di udara, dan kerangka emas duduk bersila di atas masing-masing sajadah. Meskipun mereka adalah kerangka, permukaan mereka berwarna emas, dan mereka memancarkan aura agung yang tak terlukiskan. Jelas bahwa kerangka emas ini pastilah ahli yang tak tertandingi saat mereka masih hidup. Di atas tengkorak sembilan kerangka emas ini tumbuh sembilan bunga emas. Sembilan bunga emas itu tampak sangat mirip dengan bunga mati di luar. Akan tetapi, energi yang terungkap di permukaan bunga emas itu terlalu kaya. Jauh lebih kaya daripada gabungan semua bunga mati generasi kedua di luar. Saya khawatir ini adalah bunga mati yang asli. Sungguh saripati yang kaya. Dengan bantuan saripati dari sembilan bunga mati asli ini, saya khawatir kultivasi saya akan berkembang pesat. Zuawan merasakan energi esensi yang melonjak di bunga emas itu. Ekspresinya sedikit berubah, dan matanya menjadi sedikit panas. Meskipun dia sangat menentang metode pembuatan bunga mati, dia harus mengakui bahwa saripati bunga mati memiliki manfaat yang tak terbayangkan bagi kultivasinya. Tubuh aslinya sudah menjadi master of destiny. Jika dia bisa mendapatkan salah satu bunga mati yang asli, tidak akan menjadi masalah bagi tubuh aslinya untuk menerobos ke master of destiny. Esensi bunga yang melonjak itu bahkan dapat meningkatkan kekuatan tubuh suci pangu milik Zuawan. Namun, Zuawan tidak bertindak gegabuh. Dia bisa merasakan bahwa permukaan sembilan bunga orang mati primitif ini dipenuhi dengan cahaya redup. Niat membunuh yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan Zuawan waspadai. Dia tahu bahwa bunga mati primordial sangatlah penting. Pemimpin sekte dari sekte mayat Yin 10 Extreme, Sengki Yin, pasti akan menyiapkan susunan pembunuh yang mengerikan di sekitar bunga mati primordial. Zuawan mundur beberapa langkah. Dengan lambayan lengan bajunya, dia menyapu semua bunga orang mati di sekitarnya ke dalam dunia besarnya. Pada saat yang sama, dia tidak melepaskan satupun lembaran giyok di rak buku di sekitarnya. Dengan kekuatan Zuawan saat ini, semua yang ada di sekitarnya tersapu ke dunia luar dalam sekejap mata. Yang mengejutkannya adalah ada hampir seribu bunga orang mati di ruangan batu itu. Akan tetapi, dia bahkan lebih sadar bahwa ribuan bunga orang mati ini sesungguhnya tidak seberharga satu bunga orang mati primitif. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari kedalaman koridor di belakangnya. Suara itu semakin dekat dan dekat. Zuawan menyipitkan matanya dan melepaskan indera ketuhanannya yang kuat seperti air pasang. Dia segera menyadari bahwa sekitar 100 meter di belakangnya di koridor, seorang pemuda dengan ekspresi tidak ramah sedang berlari ke arahnya. Gulungan hantu. Dia sebenarnya telah kembali. Zuawan sedikit mengernyit. Melihat ekspresi Gosplume, dia takut Gosplume sudah tahu bahwa Zuawan telah membobol ruang rahasia bawah tanah ini. Zuawan bahkan lebih menyadari bahwa jika Gosplume tahu, maka para ahli lain dari sekte Yin Kors 10 ekstrim juga akan segera mengetahuinya. Waktu adalah hal yang terpenting. Memikirkan hal ini, Zuawan segera mengeluarkan busur Dewa Houyi dan mengeluarkan anak panah dari dunia agungnya. Dia menarik anak panah itu hingga sepertiga busur, dan niat membunuh yang mengerikan segera memenuhi seluruh ruangan batu. Zuawan menjadi semakin mahir dalam menggunakan busur Dewa Houyi. Selain itu, anak panah yang ditembakkan dari busur Dewa Houyi tidak perlu disimpan. Anak panah itu dapat ditembakkan dalam sekejap, dan kekuatannya sangat mengerikan. Gosplume jauh lebih kuat daripada Yin Wuxi. Bahkan jika Zuawan memiliki kekuatan tubuh suci pangu bintang 5, dia kemungkinan besar akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam konfrontasi langsung dengan Gosplume. Kecuali tubuh suci pangu milik Zuawan dapat mencapai puncak level bintang 5, maka ia akan mempunyai keunggulan mutlak dalam pertempuran dengan Gosplume. Terlebih lagi, waktu adalah hal yang terpenting. Gosplume sudah mengetahui keberadaannya, jadi dia pasti akan memberitahu para ahli sekte lainnya. Dia harus menyingkirkan Gosplume sesegera mungkin sebelum para ahli itu tiba. Ledakan. Zuawan dengan lembut mengendurkan jari-jari tangan kanannya. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema, dan sebuah anak panah melesat keluar seperti kilat. Niat membunuh yang mengerikan itu bagaikan gelombang meletus yang memenuhi seluruh ruangan batu, memberi orang perasaan yang sangat tragis dan menyesakan. Pada saat ini, tubuh Gosplume bagaikan kilat, terbang melalui koridor dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang jalan, dia melihat pintu besi di depannya terbuka satu demi satu. Matanya menyemburkan api, dan dia tahu bahwa Zuawan telah memasuki bagian terdalam dari ruang rahasia itu. Akhirnya, Gosplume tiba di depan bagian terdalam dari ruangan batu itu. Ketika dia melihat pintu besi besar itu hancur berkeping-keping, kemarahan di hatinya meletus seperti gunung berapi. Pada saat yang sama, Guiling juga melihat bahwa di balik pintu besi yang rusak itu, ada sosok tinggi berdiri tegak seperti gunung. Dia melihat senyum mengejek pemuda itu, lalu rambut Gosplume berdiri tegak. Hal ini karena ia merasakan hasrat membunuh yang tak tertahankan. Hasrat membunuh ini begitu mengerikan hingga merasuki tubuhnya, membuatnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Gosplume bereaksi cepat, dan tatapannya langsung tertuju pada anak panah yang baru saja lepas dari tangan pemuda itu. Kecepatan anak panah itu sangat cepat. Ia merobek kekosongan, mengeluarkan suara kain yang terkoyak. Suaranya sangat menusuk telinga. Mundur. Gosplume segera mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kompas hitam putih dari cincin rohnya, membentuk segel dengan tangan kanannya, dan menunjuk ke tengah kompas. Tiba-tiba, kompas hitam putih itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala, lalu dua binatang hitam putih yang mengerikan muncul, menghalangi di depan Gosplume. Yang mengejutkan Zuawan adalah bahwa kedua binatang hitam dan putih ini cukup kuat. Mereka benar-benar mampu memblokir anak panah yang penuh dengan niat membunuh. Akan tetapi, dari gemetar hebat yang dialami binatang-binatang berwarna hitam putih itu, terlihat bahwa mereka sama sekali tidak mampu menahan anak panah itu, seolah-olah mereka bisa jatuh kapan saja. Ekspresi Gosplume tidak bagus. Kompas hitam putih ini diberikan kepadanya oleh Master Sekte Sengki Yin, dan itu adalah alat ilahi tingkat penciptaan setengah langkah. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada ramuan ilahi tingkat genesis. Namun, Gosplume tidak menyangka kompas hitam putih itu hampir tidak dapat menghalangi anak panah itu. Jelaslah bahwa anak panah itu sangat menakutkan dan kuat. Tidak heran orang ini begitu sombong. Dia ternyata punya kartu truf yang sangat kuat. Namun tanpa kartu truf ini, dia seperti burung dengan sayap patah. Dia sama sekali bukan ancaman. Mata Gosplume berkedip-kedip. Dia tahu bahwa kekuatan Zuo Wen tidak kuat, dan dia terutama mengandalkan anak panah ini. Selama dia dapat menangkis anak panah itu, Zuo Wen tidak perlu takut padanya. 2880 Zuo Wen, kamu begitu percaya diri karena panah ini. Kau tak ada apa-apanya dibandingkan denganku sekarang setelah kau kehilangan anak panahmu. Gosplume menghela nafas lega saat melihat kompas hitam putih itu menangkis anak panah. Pandangannya jatuh pada Zuo Wen dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Kau benar. Sebagian besar kekuatanku memang berasal dari anak panah ini, tapi cukup untuk membunuhmu, kata Zuo Wen acuh tak acuh. Gosplume tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh ejekan. Tepat saat dia hendak mengejek Tang Wulin, wajahnya tiba-tiba menegang. Dia melihat Zuo Wen dengan santai mengeluarkan anak panah lainnya dari cincin rohnya, memasangnya pada busur kayu biasa, dan perlahan menariknya kembali sepertiga busur. Ledakan. Tiba-tiba, niat membunuh yang mengerikan memenuhi seluruh ruangan batu. Terlebih lagi, Zuo Wen tidak berhenti di situ. Dia mengepalkan tangan kanannya, urat-urat di lengannya menonjol saat dia dengan paksa menarik tali busur hingga dua per tiga busur. Niat membunuhnya meningkat beberapa kali lipat saat ini. Niat membunuh yang mengerikan itu terlalu menakutkan. Itu seperti gelombang raksasa yang memenuhi seluruh ruang, tak terkendali dan tak terkendali. Orang ini. Gosplume tercengang. Dia tidak menyangka Zuo Wen bisa menembakkan anak panah kedua. Terlebih lagi, anak panah ini bahkan lebih mengerikan daripada yang pertama. Jika anak panah ini ditembakkan, bahkan kompas hitam putih pun tidak akan mampu menghalanginya. Gosplume merasa ngeri dengan pikiran ini. Ia ingin mundur, tetapi ia terjerat oleh anak panah pertama. Jika ia ingin mundur, ia harus menahan serangan anak panah pertama. Berengsek. Gosplume mengumpat. Matanya berkilat penuh tekat saat ia menyerah pada kompas hitam dan putih itu dan berbalik untuk melarikan diri. Suara mendesing. Saat Gosplume menyerah pada kompas hitam putih, raksasa hitam putih itu menghilang. Anak panah pertama, yang penuh dengan niat membunuh, melesat dengan dahsyat dan menghantam punggung Gosplume. Gosplume sudah bersiap. Ia menggeser tubuhnya beberapa inci ke samping, membiarkan anak panah menembus tulang belikatnya dan masuk ke dinding batu di sampingnya. Poci. Gosplume mengeluarkan erangan teredam dan memuntahkan setegup darah. Wajahnya pucat dan tak berdarah saat ia jatuh ke tanah. Namun dengan sangat cepat, dia merangkak kembali dan terus melarikan diri ke depan. Tatapan mata Azuawan dingin. Ia mengendurkan jari-jari tangan kanannya dan anak panah kedua melesat keluar. Anak panah itu membawa niat membunuh yang ganas seperti naga yang marah. Gosplume menjerit. Ia berusaha kabur dengan panik, tetapi anak panah itu terlalu cepat. Terlebih lagi, niat membunuh dalam anak panah itu telah mengunci Gosplume. Kemanapun Gosplume pergi, ia akan diburu oleh anak panah itu. Poci. Anak panah itu menembus punggung Gosplume, membawa serta kabut darah. Gosplume terlempar ke udara oleh kekuatan anak panah yang mengerikan, lalu menghantam dinding batu di depannya dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam di dinding batu, menciptakan kawah berbentuk manusia. Zuawan melangkah maju dan mengangkat Gosplume dengan tangan kanannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Gosplume berkedut. Kabut darah menyembur keluar, dan dia berada di ambang kematian. Niat membunuh dalam anak panah itu sangat mengerikan. Saat mengenai Gosplume, niat membunuh membanjiri seluruh tubuh Gosplume. Tidak hanya melukai tubuh fisik Gosplume, tetapi juga melukai jiwa Gosplume. Pada saat ini, kesadaran Gosplume agak kacau. Zuawan tidak membunuh Gosplume. Sebaliknya, dia menyimpannya di dunia luar dan terbang menuju pintu masuk ruang rahasia. Tidak lama kemudian, dia tiba di ruang batu di depannya. Zuawan dengan belak-belakan menghancurkan formasi teleportasi di ruang batu itu. Setelah menghancurkan susunan transmisi, Zuawan mengeluarkan Gosplume lagi dan bertanya, apakah ada susunan transmisi lain di ruang rahasia bawah tanah ini selain yang ini. Mata Gosplume memutih. Kesadarannya kacau, dan tubuhnya berkedut hebat. Zuawan sedikit mengernyit. Dia mengeluarkan pil penenang hati dan penyahat jiwa dan menyuruh Gosplume menelannya. Pil penenang hati dan penyahat jiwa adalah pil ilahi kelas abadi. Selain itu, pil ini dibuat khusus untuk mengobati luka pada jiwa. Pil ini adalah salah satu pil ilahi kelas abadi yang paling berharga. Efek dari pil penenang hati dan penyahat jiwa cukup bagus. Setelah menelannya, mata Gosplume berangsur-angsur memutih, dan akhirnya dia mendapatkan kembali sedikit kesadarannya. Mata Gosplume awalnya menampakkan ekspresi bingung, tetapi ketika dia menatap Zuawan di depannya, semua bulu kuduknya berdiri tegak, dan ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia mendapati bagian belakang kerah bajunya digenggam erat oleh tangan Zuawan, sehingga dia tidak mungkin melarikan diri. Terlebih lagi, luka-lukanya begitu serius sehingga dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan tenaga dalam tubuhnya, apalagi melepaskan diri dari cengkeraman Zuawan. Zuawan, kau punya nyali. Kau masuk ke ruang rahasia bawah tanah ini tanpa izin dan berani menyakitiku. Kau telah melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Jika kau tidak mengaku sekarang, kau mungkin masih punya jalan keluar. Suara Gosplume bergetar dan ada sedikit kepanikan dalam nadanya. Siapa yang memberi jalan keluar sekarang? Zuawan menamparkan Gosplume hingga jatuh ke tanah. Gosplume jatuh ke tanah dengan keadaan menyedihkan. Pipinya bengkak dan bengkak. Mata Gosplume menyemburkan api, tetapi setelah merasakan tatapan mata Zuawan yang dingin dan membunuh, amarah dalam hatinya segera padam. Saat ini, luka-lukanya terlalu parah. Di hadapan Zuawan, dia tidak ada bedanya dengan manusia biasa yang tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Jika Zuawan ingin membunuhnya, caranya sangat mudah. Terlebih lagi, Gosplume bahkan lebih takut pada anak panah mengerikan di tubuh Zuawan. Baru saja dia terluka parah oleh panah mengerikan milik Zuawan. Zuawan menginjak punggung Gosplume. Gosplume mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Dia terkapar di tanah, tidak bisa bangun tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Akulah yang bertanya padamu. Jika kau berani mengatakan sepatah kata lagi, aku akan membunuhmu. Tatapan mata Zuawan dingin, dan suaranya dipenuhi niat membunuh. Gosplume gemetar. Dia tahu bahwa Zuawan pasti akan melakukan apa yang dia katakan dan membunuhnya, jadi dia dengan cerdik menutup mulutnya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah ada susunan teleportasi lain di ruang rahasia bawah tanah ini? Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku bisa mencari jiwamu. Namun, aku tidak bisa menjamin bahwa jiwamu tidak akan terancam selama proses itu. Mata Zuawan menyipit, dan aura tajam di dalamnya menyebabkan ekspresi Gosplume berubah drastis. Dia mengerti arti dibalik kata-kata Zuawan. Zuawan, ruang rahasia bawah tanah ini sangat penting. Sekarang setelah kau masuk tanpa izin ke sini, pemimpin sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Saat waktunya tiba, kau akan menghadapi pengejaran tanpa akhir dari sekte mayat Yin 10 tertinggi. Jika kau membiarkanku pergi dan berjanji bahwa masalah hari ini tidak akan bocor, aku pasti akan melindungimu dan membiarkanmu meninggalkan sekte mayat Yin 10 tertinggi dengan aman. Gosplume mengucapkan sumpah serapah dan menatap Zuawan dengan tatapan penuh semangat. Tamparan Sialnya, Gosplume disambut dengan tamparan keras yang membuat Gosplume tertegun. Aku sama sekali tidak percaya dengan janjimu. Aku akan bertanya kepadamu untuk ketiga kalinya sekarang. Apakah ada susunan teleportasi lain di sini? Jika kamu masih tidak menjawab, maka kamu tidak akan mempunyai kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.